Halo semuanya, kembali lagi di channel BMW Asra Yuskar, jadi kali ini di depan kita ada BMW 320i Luxury, nicknya 2018, warnanya ini platinum silver ya, dan barang ini baru banget datang, sekarang kita coba cek kondisinya, oke, depannya ini coronary nya, nyala semua ya, bagus, kanan, kiri, nyala, jernih, masih bagus banget, ini warnanya juga unik banget sih, platinum silver ini agak sulit dilihat piang merah kayak gini ya, mungkin lebih enak kalau ngeliat langsung baru kerasa bedanya, karena warnanya ini silver, tapi agak ada kemasan-kemasan gitu, nah lalu kita cek bawahnya, sekarang ini emblemnya masih bagus, lalu grillnya juga bagus, krom-kromannya, gak ada yang patah, gak ada yang baret, ini platomornya masih pakai platomor sementara ya, lalu ini bagian bawahnya, krom-kromannya masih bagus, sekarang kita cek ke bagian bannya, ini bannya itu 17 inci ya, bannya itu 17 inci, depan dan belakang ukurannya sama, dan khusus untuk yang tipe Luxury ini, dia garis-garisnya banyak ya, kalau tipe sport kan lebih jarang, sekarang kita cek, ini bannya, karena masih baru banget dateng, jadi belum ada yang dipoles, belum ada yang diapa-apain, ini kondisinya masih bagus banget, kondisinya masih bagus banget, pelaknya juga bagus, gak ada yang grepes, sekarang kita coba cek body panelnya, nah ini body panelnya, kalau dari sini gak ada yang dekok, gak ada yang dekok, gak ada yang penyok, ini bagus banget, ini mobil bener-bener baru dateng, dan kondisinya itu mulus banget, kayak bawakan mobil bekas deh kalau ngeliatnya langsung, lalu ini ada emblem Luxury-nya, kayak gini, masih bersih juga, sekarang kita cek, bagian handle pintu depannya, kunci seperti ini, seperti biasa, kalau di BMS Ryuscar, kita kasih cover kayak gini ya, biar gak kotor, ini udah comfort access, kita coba tes, oke comfort access-nya hidup, kita giniin juga waktu buka, sekarang kita cek dalamnya, nah ini interiornya warnanya hitam ya, dan kita cek, door trimnya masih bagus, gak ada yang lengket, ini cuma bercak dikit aja ya, ini kotoran, ntar bisa dibersihin sama kita, sekarang kita cek dashboard sebelah kirinya, seperti ini, ini kayu ya, ini sebetulnya kayu, kalau dilihat langsung ada teksturnya, kalau di kamera mungkin terlihatannya kayak hitam aja, tuh ada kelihatan teksturnya sedikit, tapi ini kayu, dan kayunya kayak asli, kita cek bawahnya, ini masih bagus juga, nah kalau yang ini lebih kelihatan kayunya, joknya juga bagus, mirim tanda-tanda pemakaian, joknya elektrik, elektriknya juga masih hidup, bisa recliningnya juga masih hidup, sekarang kita coba cek, bagian belakangnya, nah, ini dia, ini ban belakangnya dulu ya mungkin ya, ban belakang ini sama 17 inci kayak yang di depan, ukurannya sama juga, ban yang juga 225, per 50, R17, kita cek, kondisi pelaknya masih bagus semua, kita buka, dalamnya, belakangnya ini gak comfort access ya, karena masih yang lama, kalau yang G20 kan udah comfort access, jadi kita buka langsung aja, nah, ini bagian dalamnya, seperti ini, warnanya hitam, minim bekas pemakaian, ini ada kotor sedikit aja, tapi ini bisa bersih, pasti bersih sih, soalnya pakai tangan juga bersih, pakai air juga bersih, lalu ini, door trimnya, door trimnya masih bagus banget, gak ada yang lengket, karena yang lengket tadi sempat ada yang lihat, menyangka ini baru diganti, enggak, padahal ini masih bagus, ini emang originalnya kayak gini, oke, sekarang kita cek, bagian, belakangnya, nah ini bagian belakangnya, sudah LCI ya, jadi, lampunya sudah full LED semua, seperti ini, untuk buka, bagasinya sendiri bisa pakai kaki, nah, dia kebuka, seperti ini, bagasinya masih bersih, untuk nutupnya manual, karena dia 320, jadi masih manual, seri 3 di, bahkan dia 320 sekalipun, masih manual ya, bukanya ya, eh, tutupnya, bukanya, sudah otomatis, kita cek, bannya, R17 juga, bannya masih RXT, pokoknya ini bannya, empat-empatnya sama semua ya, ini bannya sama semua, pelaknya masih bersih semua, masih bagus banget, kita cek, handle belakangnya, juga bersih, enggak ada, bukas bercakuku, atau semacamnya, bener-bener, ini pemakaian, ini door trimnya, masih mulus, enggak ada yang, lengket, kalau lihat langsung, pasti, langsung ngerasain sih, langsung tahu, nah, ini seperti ini, joknya, sekarang kita cek, ke bagian, depan, kita cek dulu, bahan depannya ya, oke, bahan depannya bagus, enggak ada grepers juga, enggak ada baret, ini emblemnya juga masih bagus, pionnya bagus, gimana dengan cover teksesnya, yang sebelah kiri, enggak ada masalah, kanan juga tidak ada masalah, kalau lihat langsung, mungkin lebih enak sih, pokoknya kalau lihat langsung, ini seneng banget sih, ngelihatnya, nah, ini bagian sebelah kanannya, door trim kanannya, bersih juga, enggak ada yang baret, enggak ada yang lecet, enggak ada yang, lengket, ini interiornya seperti ini, oke, sekarang kita masuk ke, dalamnya, saya atur posisi duduknya dulu, ini dalamnya kira-kira seperti ini, oke, disini ada, sedikit coretan ya, coretan ini, pakai, alat khusus, yang enggak bikin rusak, dan baret kaca, jadi tenang aja, ini notice kepada, karyawan PDI di bengkel, bahwa mobilnya oke, sekarang kita coba nyalakan, nah, seperti ini dinyalanya, speedometer nya di digital, karena dia sudah, LCI yang improvement, karena ada LCI yang non improvement, seperti ini, ini di mode comfort, kalau misalnya kita masuk ke mode sport, jadi seperti ini, kalau kita masuk ke mode eco pro, jadi seperti ini, semuanya berfungsi ya, dengan layak, oke, sekarang kita cek, iDrive nya, iDrive nya ini, sudah touch screen, nah, touch screen seperti ini, bisa juga dioperasikan, menggunakan, yang ini, oke, sekarang kita coba cek, my vehicle, vehicle status, flat tire monitor aktif, dan semuanya oke, sekarang kita cek, engine oil level, oke juga, gak ada masalah, lalu kita cek, cek control, no faults, jadi, ini bagus semua ya, masih bagus semua, lalu kita cek juga, service requirements ya, semuanya masih oke, engine oil check, oke, semuanya oke, jadi kondisi mobilnya, benar-benar bagus, enggak ada problem, sekarang kita coba, nyalakan lampu-lampunya, untuk lihat, masih nyala, nyalanya masih bagus semua, apa enggak, program depan, belakang, indikator nya nyala, kita nyalain ini juga, hazard nya juga, lalu, kita buka, bagasi, eh sorry, cut mesin nya, tap 2 kali, switch nya ada di bawah sini ya, seperti itu, sekarang kita cek, lampu-lampunya, masih nyala semua ya, masih bagus semua, bisa dilihat juga di, bayangan sana tuh nyala semua ya, nyala semua, lampu-lampu nyala, seperti ini, lampu-lampunya LED, nyala, sen nya nyala, lampu utama nya nyala, problem nya juga nyala, LED nya semuanya nyala, kanan, kiri nyala semua, bahkan di spion pun, nyala, dan nyalanya terang semua, masih bagus semua, nantinya, sekarang kita cek, ini lihat ya, kapus ini masih bagus banget, engine bay nya, sudah pasti kering sih, hanya sedikit kotor, nanti kita bersihkan, bisa dibersihkan, tenang aja, masih bagus banget, satu hal yang terlupa, adalah, kilometernya, sekarang kita cek kilometernya, bisa ditekan yang ada di sini, oke, kilometernya adalah, 7 ribu, jadi ini mobil masih kini banget, masih kini banget, sangat recommended, untuk dimiliki, oke, jadi, kira-kira seperti itu ya, BMW 320i Luxury 2018 ini, jadi ini, masih bagus banget, sangat recommend, dibeli, catnya masih bagus semua, tinggal datang aja, ini, lokasinya berada di, sunter, ini ada di showroom kita, yang ada di sunter, bisa di cek di sini, sunter itu, di sebelahnya ada, mobil baru kita, jadi, bersebelah dengan, BMW asrah langsung, untuk BMW baru, di cabang sunter, BMW pokasnya ada di, sebelah sini, ada di sebelah kiri, oke, kira-kira seperti itu, nanti untuk, spesifikasi lebih detail, akan saya tuliskan di deskripsi, ada sales, konteks salesnya juga, buat anda yang berada di sunter, bisa langsung datang ke sunter, buat anda yang berada di, serpong, bisa menghubungi sales salesnya, di serpong, nanti mobilnya bisa dibawakan ke sana, untuk salesnya, untuk, anda yang berada di, Surabaya, bisa langsung menghubungi, sales kami di, Surabaya, untuk melakukan pembookingan, atau penjadwal, supaya mobilnya bisa dibawa ke sana juga, demikian, terima kasih sudah menonton, BMW Astra Yuskar, brings you peace of mind, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.